Intro Olahraga Muay Thai belakangan ini semakin populer di kalangan masyarakat Tenggarung Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Meski terkenal sebagai seni bela diri yang cukup keras, namun kehadiran olahraga asal negeri Thailand ini mendapatkan respon positif dari seluruh kalangan profesi hingga kategori umur, baik anak-anak dan juga orang dewasa Camp kami mempunyai dua, yaitu dua kategori, memang yang ada memang khusus ingin menjadi atlet, akan kami bina seperti atlet dan disini juga Muay Thai saya buat menjadi olahraga rekreasi, pertama rekreasi untuk masyarakat, yaitu untuk kita sama-sama rekreasi disini seperti halnya, seperti senam-senam aerobik Roni menambahkan selain Muay Thai dalam waktu dekat ini dirinya juga akan menambah kelas baru untuk seni bela diri lainnya seperti Jiu Jutsu, Tinju serta gulat dimana hal tersebut merupakan bagian dari persiapan yang dia lakukan untuk mempersiapkan atletnya untuk bertanding membawa nama baik Kutai Kartanegara dalam ajang kompetisi Muay Thai nasional yang akan digelar oleh Federasi Olahraga MMA Indonesia di bulan Agustus mendatang berdiri sejak akhir Januari tahun 2015 lalu, Arkankan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Kelurahan Melayu ini bahkan telah memiliki kurang lebih 50 orang murid binaan, dibagi menjadi tiga kelas yaitu reguler, grup dan juga privat ditemui usai latihan, dia yang memilih Muay Thai sebagai olahraga rutinnya menyampaikan selain efektif untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal Muay Thai juga dinilai sangat praktis untuk dipelajari kaum wanita sebagai modal penting untuk melindungi diri dari segala bentuk aksi kejahatan yang belakangan ini marak terjadi kenapa sih mau ikut Muay Thai? pertama saya untuk kesehatan dan juga untuk bentuk bodi bagus untuk bela diri juga kan sekarang bahaya di Jalan Octavianus melaporkan untuk Humas Kukar